Intro Halo semuanya pemerintah, luar biasa hari ini saya akan menunjukkan satu trik yang tertua di dalam dunia sulap Michael bantu saya sebelum kita main sulap saya harus pakai hand sanitizer dulu ya Perhatikan baik-baik, saya gak mau nanti Michael di rumah curiga nih, wah jangan-jangan tali yang dipakai tali khusus Jadi silahkan digunakan talinya, dipakai dulu, diperiksa dulu, pastikan gak ada yang aneh-aneh, talinya kuat Kita tarik-tarikan dulu, kalau misalnya lu gitu doang mungkin orang curiga, tarik-tarikan, aman talinya? Aman, aman ya kan? Sekarang kita periksa guntingnya, karena banyak juga yang berpikir jangan-jangan disini guntingnya, tali yang khusus ya kan? Aman guntingnya? Aman, gunting nih? Enggak Jangan, jangan digunting ya kan? Tapi boleh juga kalau mau Sekarang gini, kalau satu tali berarti ada berapa ujung? Dua Ada dua ujung Berarti kita punya? Satu? Tali Tengah Satu tengah Gunting talinya Gunting ya? Gunting talinya Yes Oke Berarti kalau kamu gunting, kita punya? Dua tali Kenapa kita bisa tahu dua tali? Karena ada empat ujung Ada empat ujung, bagus Gimana cara sambungin talinya? Diikat Betul, kalau di lem? Ya, lama Kelamaan Bisa, tapi lama Kelamaan, ya kan? Nah, jadi kita ikat aja talinya Pernah belajar perang muka? Oh iya dong Ini namanya overhand knot, seperti ini Oke Ini saya kasih pelajaran sulap sedikit, namanya overhand knot Pegang ujung talinya Ya Saya pegang ujung satu lagi Ya kan? Tiup simpulnya Gak bisa, kan pakai masker Oh iya bener juga Bukan cuma karena pakai masker Karena kejauhan juga simpulnya Jadi gini Gimana kalau simpulnya saya dorong ke sini dikit Oke Saya dorong lagi Tarik lagi Tarik lagi Tarik lagi Ujung Sampai ke ujung Sampai ke ujung Bam, lepas Dan talinya nyambung lagi Just like that Wow Thank you, Michael Pasti sahabat di rumah Pasti sahabat di rumah Tajuk kan ya Dengan permainan sulap dari sahabat saya yang satu ini Tapi tenang Nanti akan berbagi trik sulap kan ya Betul, betul Banyak yang nanya juga Kayak gini, Michael Sebenarnya kan sulapnya cuma tipu-tipuan Ada nggak sih fungsinya sulap dalam kehidupan asli kita Ada emang Ada, saya kasih lihat nih Pegang guntingnya Ya Pegang talinya Ya, gunting nih Gunting Ingat, yang pink itu jari Ya, hati-hati Siap Kena jari, nggak bisa main sulap gue Pegang talinya Ya Perhatikan Baik-baik Pegang ujung tali sama ujung tali Seperti ini Right Kalau bisa ada ujungnya sedikit Ya Naik dikit talinya Kayak gini Ya, ada ujungnya Oke Yes Kalau udah 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 Pegang ujung sama ujung Kalau udah Deketin tangannya Atsi Atsi Ya Simpulnya muncul seperti ini Kok gimana itu? Lihatlah reaksi orang-orang Ketika menyaksikan aksi sulap tali Dari Suryanto Daliman Alias Rinku Faistroy Aksi sulap rinku Memang selalu mengundang Decak kagum Apalagi pria kelahiran Jakarta 10 November 1984 ini Sudah dikenal publik Setelah ikut ajang pencarian bakat Pesulap tahun 2012 Di salah satu stasiun televisi swasta Meski saat itu Ia hanya sampai pada posisi 5 besar Rinku sudah mengembani dunia sulap Sejak kecil Idolanya adalah legenda pesulap dunia Yaitu David Copperfield Dan kini Rinku menjadi pesulap dengan aliran Close Up Magician Entah dengan trik sulap tali Kartu ataupun koin Ia kerap beratraksi Di jalanan Nah sekarang Ajarin dong caranya gimana nih Serius nih mau belajar Serius lah Beneran Hacet Gak bisa Namanya sulap Itu pasti ada Persiapannya Tadi kan saya persiapinnya Sambil madap ke belakang Kali ini saya persiapinnya Madap ke depan aja Gimana? Tali Taruh dulu talinya Biar gak bingung Taruh dulu talinya Perhatikan baik-baik talinya Talinya nih Sebelum kita mulai main Saya buat Simpo dulu Pegang ujungnya Pegang ujungnya Saya pegang ujung satu lagi Nah simpul ini nih Jangan sampai kelihatan Atau penonton Jadi kita harus ikat Sekencang mungkin Oke Kalau kencang Dan erat Berarti simpulnya Semakin erat loh Kecil Kecil Jadi kecil Kalau kecil Simpulnya jadi gak kelihatan Orang gak ada gitu loh Nah itu dia Ini dia nih Gak percaya Jadi gak di ajarin gak nih? Ini udah dipersiapin simpulnya nih Ini simpulnya udah dipersiapin Ya kan? Kalau udah ada simpul persiapan Tinggal kita deketin tangan Atsi Jadi simpul lagi di Tengah-tengah Bingung ya? Bingung ya? Bingung ya sobat ya? Ini bener-bener bisa dibuka Buka nih triknya Saya ajarin satu deh Yaudah Yang bener-bener gampang ya Yang bener-bener gampang ya Jadi gini Siapin tali Talinya tali apa aja gak masalah Betul Ya kan? Michael tangannya boleh kayak gini gak? Oke Talinya Itu harus dililit Dari sebelah sini Kelihatan gak? Iya Ya Talinya harus dililit dari sebelah sini Saya praktekin perlahan-lahan dulu Kalau kita tarik talinya nih Yang akan terjadi apa Michael? Jari loop dipaksa buat Bata dong? Nekuk Enggak dong Nekuk Oh iya Nekuk Nah Ini yang terjadi Ya kan? Tapi karena saya tadi tariknya pede Dan cepat Ya? Ingat ya hati-hati ya Arah lilitnya itu jangan sampai salah Kalau arah lilitnya salah Pati betot Sakit juga lumayan Patah mungkin gak Cuma lumayan sakit Ya kan? Di sini tinggal pede aja Sorry Tinggal pede aja Satu, dua Tiga Coba, coba, coba Coba, siap Deketinnya ke arah sini Putar Ya kan? Nah jangan Nih kan sendikan ada di sini Ada sendikan di sini kan? Kalau bisa nih Nah di sini dikit Nah tarik ya? Wah Iya Campang gak? Campang gak? Iya kan? Kata siapa sulap itu susah? Tinggal Yang penting mau coba 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 Dan coba Tapi emang suka sulap Sejak dari kecil kan ya? Dari kecil? Nah kita ajak juga Sahabat di rumah Untuk lihat video yang berikut ini We'll use a pencil To prove A point Right through Right through Listen Wow Sebenarnya bantu dong Jelaskan ke sahabat di rumah Ada apa dengan Maestro sulap ini David Copperfield? Jadi Saya rasa Saya bisa bicara Untuk banyak mention di Indonesia juga Kalau David Copperfield Adalah seorang role model Untuk para pesulap di Indonesia Saya juga kebetulan Beruntung Karena di usia yang saya masih muda Saya melihat performance dia pertama kali Di TV juga Dan begitu saya melihat performance dia yang pertama Yang itu tuh Yang itu Saya langsung ke hook Saya kayak Hah? Kok bisa? Bayangin Anak kecil Zaman itu dulu mungkin TV Hanya ada beberapa stasiun Kita melihat sesuatu yang kayak Bener-bener kelas dunia Kita duduk Kok bisa sih kayak gitu Apalagi nih Ya kan? Salah satu alasan yang saya bisa ke hook Adalah karena dia pakai pensil Dan pakai uang kertas Sesuatu yang kita bisa cari di rumah Nah Kak Ajarin dong Kasih lihat trik sulap yang terinspirasi Dari David Copperfield Oke Saya kasih lihat trik yang sama seperti tadi Boleh, boleh Ada uang kertas gak? Nanti dulu Aduh Kebetulan ada nih Akhirnya kebetulan gak ada Kebetulan ada Oke jadi gini Hari itu Yang terjadi adalah seperti ini Kamera mana yang saya harus ikuti Tolong itu jangan sampai ropek kan? Gak ada jaminan Gak ada jaminan Kamera mana? Kamera situ ya Uang kertasnya kelihatan? Kelihatannya ya Di uang kertas ini nih Saya akan buat lipatan Seperti ini Begitu kita lipat ke arah sebelah sini Obviously kita punya Tengah-tengah uang kertas Ya kan? Si pensil Kita bisa taruh di Kurang lebih tengah-tengah Kelihatannya? Pensilnya? Watch Very closely Pensilnya tembus Si uang kertas Just like that Ini salah satu trik yang benar-benar Ngebawa saya ke dalam dunia sulap Gak ada trik ini Michael Gak ada saya disini Hari ini Isi acara ini Oke Right? Now Kelihatan? Pensilnya tembus uang kertas Ya Now watch There you go Uang kertasnya sama sekali Nah sobek Masih akan tunjukkan ke sahabat di rumah kan? Salah satu trik sulap dari Rinku Boleh? Gak ada masalah Boleh ya Sambil siap-siap Saya ingatkan lagi ke sahabat di rumah Bahwa setelah ini akan hadir sahabat saya Atlet lompat tali Yang akan mengkreasikan Lompat tali Buat sahabat di rumah Penasaran kan? Jangan kemana-mana Sekarang kita sambut Rinku Faistroy Dengan trik sulap Nah jadi gini Michael Gue hari ini pengen ngajarin lo Satu trik sulap yang keren banget Dan gue ngeliat lo kayaknya ada bakat Nah serius Karena saya tuh udah ngajar sulap Ke ratusan orang Bisa Iya serius Dan saya bisa ngeliat bakat tertentu di Sesuatu seseorang So Trik kali ini Kita akan pakai kartu Dan nanti kalian semua begitu belajarin Kalian bisa lihat nih Oh ternyata Pakai kartu biasanya bisa Nah jadi kita akan belajar Istilah-istilah dasar Di dalam dunia sulap Oke Jadi Saya potong jadi dua Jadi kita masing-masing punya file Dan ini file-nya beda-beda semua kartunya Nih bisa dilihat kan Beda-beda semua kartunya kan So here's the thing Kita akan belajar istilah dasar Di dalam dunia sulap Yang pertama-tama adalah deal Tau gak deal itu apaan? Begini kan? Bagi kartu Bagi kartu Iya kan? Jadi kita bagi kartu satu persatu Seperti ini Yes Itu namanya deal Right? Kalau kita ambil beberapa kartu Kita lempar seperti ini Itu apa namanya? Namanya throw Oh throw Kita lempar aja seperti ini Lempar lagi Lempar lagi Lempar lagi Kalau udah semuanya Kalau udah kita rapiin Nah rapiin kartu seperti ini Namanya apa? Pelan-pelan aja rapiinnya Yes Rapiin kartu seperti ini namanya apa? Apa namanya? Namanya squaring up the cards Squaring up the cards Jadi kita bikin dia jadi kotak lagi Ini kan bentuknya bukan kotak nih Gapapa-apa saya bantu dikit ya kan Jadi bentuknya jadi kotak lagi Ambil kurang lebih separuh Ambil kurang lebih separuh Ambil kurang lebih separuh Oke Shuffle seperti ini Bisa gak? Pegang kartunya seperti ini Pake tangan sebelah situ Atau mau pake tangan sebelah sini Lebih enak? Coba pake tangan sebelah sini Kamu kidal? Enggak Enggak Oke itu namanya apa? Shuffle Shuffle Lebih tepatnya overhand shuffle Oke Namanya overhand shuffle Kenapa? Karena we shuffle it over the hand Di atas tangan Right? Ini namanya Ini yang biasanya dipake nih Buat main canggul lah Namanya apa? Hindu shuffle Hindu shuffle Hindu shuffle Namanya Hindu shuffle Kenapa? Karena shuffle seperti ini Datangnya dari negara-negara di Asia Oke Iya kan? Nah kalau udah Tumpuk lagi Tumpuk lagi Ambil semua kartunya Ambil semua kartunya Bagi dari kiri ke kanan Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Very good Lagi satu Dua, tiga, empat Terusin hape-habis Satu Dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Oh kamu masih ada Ya gapapa Satu, dua, tiga, empat Oke Berarti pas-pasan Bebarengan kita juga Abisnya disini Iya ya Betul ya? Hebat ya? Berbakat Bisa Berbakat Sama-sama rata dong Yang berarti kita baginya Iya betul Iya kan? Dan Karena saya magician Ya ya Ingat kan tadi kita ada shuffle kan? Iya ya ya Di tempukan saya tuh Muncul Empat buah Kartu pink There we go Kan udah di acak kan ya Dan kamu juga bisa Betul Dan kamu juga bisa Kalau gak percaya Kamu coba giniin ya Jentikin jari kamu di atas Setiap tempukannya Satu Dua Tiga Empat Buka kartu paling atas Let's see what you get Oke As pertama Wow As kedua Wow That's amazing As ketiga Dan As keempat Teman-teman di rumah Jangan lupa tepuk tangan Yang paling meriah